Oke lanjut di map Alpin ronde keempat nih akhirnya setelah ini kita bisa isoma dulu guys Itu bukan kamu nuh buat teruntuk ini nuh teruntuk buat adik-adik yang mendewakan ya kan anjay mendewakan Yon mukanya udah ngantuk sembarangan si Rian nih lagi si Rian nih Bukan udah ngantuk itu kurang kopi kurang kopi sama kayak gua nih gua juga kalau kurang kopi nih bikin judul kadang kagak bener guys kalau kurang kopi nih mana ya mau ambil kopi tapi udah mulai nih ya kan ntar ajalah ada dua player dari Bion dan dua-dua satu player di arah sana di regresion tapi udah ada kelihatan nih garis tembakannya bahkan kita lihat sendiri POV-nya dimana ada Raja dan juga Bion di post snopal guys selalu snopal guys sudah mulai kehilangan dua pelayanan dengan informasi yang sudah mereka dapatkan nice aim dari seorang Ray ya kita lihat tadi mampu memberikan pressure yang cukup besar untuk orang Bion dan juga Raja tapi enggak masalah itu nggak masalah is Oke jadi udah harusnya sih udah diperkirakan atau udah diperhitungkan oleh temen-temen ada ipos divan langsung publik upload guys nggak usah pakai thumbnail nggak usah pakai intro nggak usah pakai ini upload langsung gas gue pegang arati Bang mantap mantap pendukung arati dibandingkan temen-temen yang lain Assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam kopi dulu Bang nanti abis ini isoma 20 menit disisi lain gua isomanya santai nih guys karena gua udah mandi coi tadi coi sebelum mulai gua mandi dulu jadi nggak perlu mandi lagi nih langsung bergerak begitu saja paling makan aja istirahat abis inilah makan ya kan makan bikin kopi sebat lanjutnya pertanyaanku bingung jawaban ya Labuan Bajo hadir Wah Labuan Bajo nih mantep banget nih gua pengen banget liburan ke Labuan Bajo guys tapi kok mahal ya guys ya kenapa guys ya aduh aduh duitnya orang ada duit guys buat liburan guys padahal itu Labuan Bajo tuh keren banget itu dapetin 3 headshot headshotnya ngeri ya udah 50% dari kill yang dia dapatkan ya balik lagi memang Onyx dari tadi mainnya udah cukup bagus juga bahkan mereka memang yes kehilangan satu player dari Gare Batisoke karena early game masih luas banget masih terbuka luas belum Boya nih guys dia baru di mes awal sih tadi bagus ya kenapa nih Bang udah final Bang belum belum ini masih day ke-6 nanti Jumat besok Jumat ini kan minggu ya Jumat besok Sabtu besok itu day lebih jauh ke-7 dan delapan ya berarti minggu besok day ke-9 seminggu tiga kali guys Jumat Sabtu minggu untuk menggantikan seorang limsi yang kapan terapas lagi Bang belum belum terapas lagi 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 mencari meta dulu nih dikuat dalam segi depannya karena kita lihat mencari meta kedatangan orang itu kan kedatangan tamu dan mereka ini yang mereka yusuf 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 di lulu latakan ya gua rasa harusnya bisa di pos belum bangun Bang kayaknya Ivo sebelum bangun Oke iya memang kalau misalkan wuhh strawhead main guys ini dia nih salah satu itu pemain ada pertukaran pemain tua guys strawhead guys itu karena kalau strawhead nih dulunya dia satu kampus sama gua tuh dulunya pas masih zaman kuliah dia satu kampus pemain tua itu termasuk tua guys pemain tua guys dia guys pemain tua kadang pola pikirnya lebih bagus guys lebih jernih guys terlalu free dan terlalu gampang untuk dia kakak seolah tiketnya mahal sekali kakak bener banget kakak tapi DG nggak boleh terlalu senang dulu karena pertarungan mereka akan didetect oleh Aura Ignite ya soalnya Aura Ignite dan teman-teman daripada DG Sport pun di sisi lain cukup respect nampaknya terhadap musuhnya dia juga alpin alpin apakah Galaxio biasanya ya kalau map Alpin yang udah-udah yang udah-udah nih yang udah-udah kalau Alpin tuh Galaxio tapi kan nggak ada sekarang yang nggak ada guys udah banget gue ya lupa-lupa-lupa kalau ada Galaxio biasanya dia masuk top 3 tuh cuman nggak ada ya tapi udah ini nggak ada ke Toraja bang udah aku udah ke Toraja udah aku udah aku ini udah udah jalan-jalan ke banyak tempat kalau Toraja tuh panah ya kalau Toraja tuh terima kasih ke ini ya aku dikuasai oleh mereka dan driver mungkin akan menjadi satu ke apa itu namanya tuh Mereka belum rotasi sama sekali tadi disini Tanah Toraja Tanah Toraja wis Mereka punya beberapa kompon yang bisa mereka manfaatkan terus poinnya udah lah kalau kesana ini dia perolehan poin yang Londa 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 G poinnya cukup tipis hanya terpengaruh mana ya ada guys gue fotonya guys nih oh luar biasa 37 poin tapi kita lagi island of God masih stay aja disini nih masih stay aja karena mungkin mereka mau bermain secara defensive nggak mau terlalu banyak melakukan offensive karena kalau gue lihat sendiri tadi Javrah udah memanfaatkan satu buah hitlist udah mendetek pergerakan dari eko e-sports sendiri ini artinya mereka agak sedikit berantisipasi dulu mereka udah tahu posisi dari eko e-sports itu di arah mana bahkan kalau kita lihat dari minimax sendiri ini udah ada tiga tim yang berbeda ada kings e-sports dan juga eko kalau misalkan mereka melakukan sebuah kelas atau perperangan itu akan ada terpartinya karena kalau lu pikir sendiri ya ada yang terjadi mungkin tim lain itu menyanyikan kesempatan tersebut ya nggak mungkin menyanyikan kesempatan tersebut apalagi kalau tim fight nya lagi ongoing ya jadi itu mungkin akan membuat third partinya semakin diuntungkan karena kalau lagi ada satu pertarungan yang kita datang ya otomatis fokus ke dua tim tersebut itu nggak ke arah kita dan ketika kita datang akan lumayan ngacak-ngacak itu fokusnya bakal jadi terbelah ke arah dua tim sekaligus gitu kan bang nggak kenikahan bang Udi nggak nggak bisa tadi gua nggak datang kenikahan bang Udi guys gua ngeucapin aja lah sama kirim-kirim amplop online kali ya soalnya ini guys tadi gua tuh itu pas mau kenikahan bang Udi bentrok sama jadwal balet anak gua guys jadi nggak bisa guys tapi ngomong-ngomong tentang riset teman-teman daripada eko e-sport kayaknya harus meriset setup mereka karena kita lihat kampung yang terlalu kecil ini beresiko cukup tinggi kenapa pulau nias nggak bang belum guys gua tuh pengen guys gua tuh suka jalan-jalan guys orangnya tuh gua tuh anaknya traveler banget dulu tuh backpacker guys kalau kalian tahu backpacker tuh backpacker tuh inilah kalau dulu tuh backpacker tuh dengan uang seadanya kita jalan-jalan ke luar-luar guys ibaratnya seirit mungkin lah gitu kan backpacker ini ngomong-ngomong perang kita lihat dulu perang poin sama Kings ini dia nih guys pemain yang tadi baru kita sebut ada straw hat ya kan Kings straw hat ya kan Lampung Barat kurwi udah belum dah lah Lampung jangan ditanya kalau Sumatera kalau Sumatera itu dari bawah tuh ya dari dari batau sampai ke KM 0 tuh kalau Sumatera udah dijelajah guys dari 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 kali anda nyampe KM 0 tuh Sumatera udah di lintasan guys yang jarang tuh Sulawesi guys pulau-pulau Sulawesi gitu kalau pulau pulau Jawa pulau Sumatera udah udah kalau Sumatera Jawa udah cuman yang itu tuh belum tuh pulau-pulau Sulawesi gitu tuh kalau misalnya tim tim yang bergerak dari luar lebih banyak tapi oke kita fokus dulu perang guys ini ada ipos guys lihat ya guys ya kan kenapa kita jadi traveling guys traveling kota-kota gitu udah bagaikan Doraemon anjay lah MBR lagi gak tuh ini MBR ada apa nih MBR tapi ternyata terbaca oleh seorang YG kali ini sementara Rasya berhasil terpik off begitu saja apakah akan langsung di ending oleh tiga orang sekaligus dijepit begitu saja adik Rasya sayang sekali masih menghadap backup namun Besto dan YG Besto, Besto dari sisi kiri dia mampu menjatuhkan dua player sekaligus satu dibalas dua napaknya dari sisi kiri nampak pakai MP5 coy jarang-jarang nih apa pakai MP5 nih akhirnya ada user SMG guys nice beyond 2 roto roto tapi kita lihat gak sampai disana ada satu pertarungan lagi yang terjadi babyly ada pertempuran yang terjadi cuman satu guys wih cuman satu nih disini nih gua belum ngelihat ada yang pakai VSS chip 3 guys disini guys padahal tuh sakit gak sih guys menurut kalian guys VSS chip 3 guys hmm udah sih gak sih terses 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 3 5 6 Ke kanan ada SES ya kan Ke kiri ada Aura gitu Bingung gitu kan Jadi ada di luar jalan dulu Tahan dulu medkit banyak-banyakan lah gitu kan Tahan dulu tahan medkit Slow aja kata kalem Jangan panik Wah ada juga yang pake PSS baru gue sebutin guys Legal pake PSS satu Aku kira spin senjata Kalo turnamen gini gak aktif Ya gak aktif emang gak aktif Dari dulu Dari jaman batu guys Kalo turnamen itu Gak pake skin Maksudnya skinnya pake Kalian liat nih ya sekarang nih Dia pake UMP Boyade pake skinnya Tapi gak aktif Ability nya off gitu loh Skin doang jadi cuman sekedar tampilan Gak ada efeknya Gak ada red of fire Damage apalah apa Gak ada Makanya mereka ini Lebih banyak Pakenya tuh pake AC AC Kalo gak AC 80 Peker gitu kan Karena apa Karena damagenya tuh besar gitu Damagenya tuh besar gitu Damagenya paling kecil aja berapa 46 Kalo PS3 Kalo pake PS1 Kalo gak ini 70 80 Pedas Kalo tiga orang ngehit Matilah musuh kenok Masuk ke arah temen-temen Dari pada tim poin Dan juga RRQ Sementara Legalot Bergerak arah sisi kanan Terhilangkan beberapa Health poinnya Masih ada respon Dan ada satu batu Yang melindungi seorang Legalot Terlihat nampaknya Tapi gua bingungnya nih Kalo gak ada skin gini Orang pake SG6 Ada guys Masih banyak guys Pake SG6 Kalo turnamen Skill dipake bang Iya kalo skill karakternya Dipake Skin Skin turnamen Ability skin Yang gak aktif tuh Kayak kita liat nih Siapa nih Siapa nih Misalkan Nini nih Pake AC kuning gitu kan Itu gak aktif Ability nya mati Jadi kayak Gak pake skin lah Cuman tampilan doang Gitu Emang kalo Alvin begini guys Zona nya tuh Open Semua tuh Gak ada yang perang Dekatnya Clutch Terus pelontar Kayaknya udah jarang ya Sekarang ya Kemarin-kemarin tuh Banyak ya pelontar ya Waduh Waduh Tunggu nih pelontar Enggak banjir nih Kemarin tuh Empat hari terakhir tuh Pelontar semua guys Satu Satu match ya Satu Satu match itu Bisa Tiga tim Empat tim Megang pelontar Jadi sekarang nih Jarang nih Belum terlihat Bahkan Baru tadi doang Di match ketiga Tadi ya Itu pun satu tim Ini ngomong-ngomong Ini ngomong-ngomong Terjalan Enggak gua tutup Empat personil yang masih utup Jadi IFK aja Kalian ntar tinggal aja Nanti balik lagi aja Yang masih mau nonton Siapa nih Bang Bang kalau turnamen Atribut senjata Enggak nambah ya Enggak Enggak nambah Atributnya gak ada Kalian lihat aja guys tuh Makanya tembakannya tuh Slow fire rate nya Kalau pakai atribut Mereka udah pakai ATA Anjay Wah tuh Penis banget kan AC 80 kan Wah dia pakai pelontar Akhirnya guys Kings Buat Gak ada kena Ini siu Dancihui Thank you Dancihui Map Alpi ini wajib Wajib di ini guys Wajib jadi Map Apa ya Map tersulit Kayaknya Map tersulit Di kancak kompetitif Karena ini kan Map ini termasuk baru juga Jadi masih sulit gitu Rumahnya sedikit Komponen itu sedikit banget Dan kemarin juga Kalau kalian nonton ya Map Alpin kemarin tujuan akhirnya disini guys Sama purchase disini Berhasil dijatuhkan Yang kemarin Yang kemarin tuh Pas tepat di revive juga Sangat persis disini Terus Tersuat-suat dan Diminiskan di boss keempat Tiga tim tersisa kali ini Dari satu player Kings Esports Masih bisa Untuk bertahan Namun udah ditungguin Hama teman-teman Dari tim point Dimana flash freeze Dilaparkan ke arah Seorang rehan Ters ngamuk Dari pintu zona Udah mulai mengantui Di arah belakang Sementara Fokusnya dipindahkan Kali ini Ke arah Masih ada satu Upaya tembakan Balasan namun Ternyata sedikit sulit Rehan pun sedikit Masuk Ray Gak ada pergerakan Yang cukup berbaik Tapi Ray Dari belakang Backstabbing ke arah Point ordinary Rehan Dan juga Ray Kali ini Lumayan terjepit Tapi Ray Ternyata gak bisa bertahan Booyah Point ordinary Oh iya Gira buyah disini guys Point ordinary Gokil Gokil Gokil